Atau, karena ngomong-ngomong di buang kan? Oh ngomong, Kyle Harith. Oh Harith. Uhuh, Harith side kah? Tipis semua nih, bukan pukul semua. Ini kena Marksman sih. Gimana nih? Cloud? Cloud? Cloud, light game banget loh. Cloud tapi masih mau memikirkan. Mereka harus ada satu ku hero yang bisa nahan early-nya juga. Lancelot sama Cloud kah? Bisa aja, 1-1-1-1. Oh, Wen-Wen sih, iya. Wen-Wen tuh enak banget. Bapak-bapak juga, ya, imun. Eh, tapi tank-nya kurang. Mereka mau tank-nya. Oh cowoknya tank-nya sebenernya tank-nya. Cowoknya bisa tank? Iya. Bisa tank. War-Wen. 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 Mereka butuh mate sama... Celicoi, apa yang akan kamu mainkan? Karena War-Wen ketika kita duel dengan Benedetta itu masih memungkinkan loh. Bisa menangkap seri lah delay-nya dia. Iya. Ini kayak... Quad. Wow. Benar, Cloud. Oh, Cloud Roger. Oh, benar. Berarti mereka mau coba bawa ke lab game. Dua, Marsman. Kira, One-One Cloud itu. Hahaha. Temenanya War-Wen juga enak sih. Tapi mungkin War-Wen ya agak susah kalau udah kena e-fashion sama... Oh, ini next one. Ini kelasnya Minotor. Oh my God, Minotor. Ini hero season berapa ya yang dimainin ya? Minotor ya? Minotor itu lama banget. Udah lama banget. Se-3 kayaknya. Se-3. Tempat udah mulai keganti sama high-loss gitu-gitu ya? Iya. Minotor. Wow. Dan second sih selalu surprise ya. Mereka mau coba combo sih sebenarnya. Minotor, Woyi, sama Harith. Gila, gila, gila. Herat sekali, Bun. Pix-pinkannya untuk game yang kedua. Alter Ego mesti sabar sih Mene ini buat Cloud-nya. Mereka nggak boleh asal buka ke depan juga. Karena Minotor kalau udah ke-charge ya Minotor range-nya. Iya. Udah bisa ngangkat banyak tuh dia. Plus dari Alter Ego itu nggak punya banyak PC. Cuma ada Chow doang. Oke, iya. Mereka cuma akan relay dari Chow. Matilda sendiri mungkin punya PC. Matilda ada, tapi... Tapi itu kayak kalau sampai dia nggak bisa langsung ke-end, dia bakal ngepik. Karena dia berhenti di tengah-tengah pas. Dan itu kalau sampai di tengah-tengahnya Minot, ya... Ngerum. Tapi Matilda bakal ini bakal coba stay. So, Matilda masih hati-hati. Sekarang kita bakal melihat seperti apakah game yang kedua langsung aja kita masuk ke... Land of Down Dice ini Alter Ego versus... Land of Down Dice, buat teman-teman jangan lupa... Welcome to Lo Boy! Well... Gila, skr-skr-skr-skr dari Alter Ego udah mendapatkan posisinya di area atas. Ada yang seorang diri Sally Boy di area tengah. Sudah dikembali dengan... Kehidupan aja karena di sisi kanan ada Leo Murphy yang sudah bersembunyi di area atas. Yang siap-siap tapi pasti... Mengetahui segala posisi yang dimiliki oleh Ten Second Gaming Pro. Bakal dicolongan di sini Leo Murphy. Sudah ketahuan sih. Nanya juga nggak akan ngebiarin Leo Murphy untuk ngecolong... Dari Wido Wanderernya. Wah sakit banget ya tuh. Vy bakal coba mundur. Gocek-gocek yeee. Di-jiggle-jiggle. Tapi ya di sini... Minionnya bisa nge-heal. Itu di APR-nya. Iya. Jadi meskipun bisa dicicil-cicil juga masih ada heal yang masih juga tidak terlalu besar... Tapi itu bisa membuat player-player dari Ten Second Gaming Pro. Harus itu steady lane. Iya. Tapi Minitor ini disini kan kayak defennya gue gak setebel dulu gak sih kok? Hmm masih. Lumayan lah ya. Tapi ya mungkin... Banyak kurangan ya Bun. Iya. Minusnya dia kalau dia udah jadi gede siapa yang mau deket-deket kan? Udah pasti dulu dulu kempes baru maju lagi. Kepes? Itu sih. Itu juga bikin lawannya bisa gampang banget untuk kabur ke siap lagi. Jadi ya oke mundur-mundur ketika udah kempes baru mereka maju lagi. Dan sekarang Leo Murphy dia gak takut nih. Ini jantung untuk tansapkan dikit-deket sudah langsung dihantui oleh Alter Ego. Dihuntir mundur. Dan di area desa main Minion-nya. Minion-nya. Hahaha. Belum punya Minion Fury juga jadi teman-teman dari Alter Ego begitu berani di area bawah. Apa? Oh Silly Boy. Di garuk dengan like and point semuanya bergerak ke area bawah. Berani banget ya. Kali ini masih mau lebih ternyata semainannya. Belum level 4 kan. Kali Silly Boy mendapatkan double point. Awal yang baik untuk tim Alter Ego. Nah ini resiko ketika kita menggunakan cukup banyak hero tipis ya. Iya. Ketika ada burst damage yang langsung masuk dari lawan udah kelar. Betul sekali. Apalagi ini Roger. Jadi dia punya durability juga. Dia tebel dia geraknya cepat banget di area bawah. Dia ngedapetin kill ke area tengah pun ngedapetin point kill. Dua point kill awal yang bisa jadi bekal untuk Silly Boy. Mau masukin game-nya dengan mudah di area atas. Ada YAM bertemu dengan Koro. YAM agar sih berhati-hati teman-teman dengan fompson dikeluarkan. Koro mencoba untuk kabur-kaburan. Digejar karena belakang Dragon. Nel dikeluarkan YAM. Dan ada Leo Murphy. Padahal Leo Murphy hadir di sini. Koro ini akan menjadi akhir dari Alter. Ternyata tidak persitungan dari YAM. Yang tidak tepat membuat dia harus tumbang. Dan second gaming pro 3 member-nya sudah berada di area atas. Leo Murphy seorang diri belum mendapatkan Wheel of Dragon. Iya dan kali ini tidak akan memakan korban jual lebih dari tim Alter Ego. Tunggu kehilangan Yam aja dan Silly Boy berhasil mendapatkan blue buff dari tim Ten Second. Kali ini biasanya nggak akan ada blue buff selama 20 detik depan. Oh, oh, oh. Ini bukan hal yang baik sih. Tapi dari Ten Second gaming pro 3 member-nya berada di area atas. Iya dan kali ini mulai masuk Leo Murphy-nya. Bakal coba mundur terlebih dahulu. Sina udah nggak ada shadow kill lagi. Terlalu cepat kayaknya ya, Bunya. Iya. Jadi mau nggak mau nggak masuk kombonya. Padahal Minotron baru mau nge-ride. Iya semuanya dari luar sini. Dari awal aja udah ngeliatin ada final blow-nya dari awal. Ini area atas sih. Sekarang Yam dengan kehilangan satu nyawanya di area atas. Ngebikin atasnya agak sedikit kepress juga dari tim Alter Ego. Sudah mulai bergerak. Ada Koro. Sudah tahu posisinya. Iya. Di main ini dengan sate aja sih sebenernya dari area atasnya. Nggak ada yang terlalu berani ketika nggak ada yang bergerak ke area atas. Iya. Tapi kali ini lihat di area atasnya Koro-nya. Bakal coba menggila dan nyam-nyam. Sebenarnya bangun menjadi korban lagi. Kak Black-Seven Foam udah mulai dipompat. Tapi ternyata dari sini punya execute. Di area bawah pun terdiri peperangan. Sekarang kali ini empat member dari tim Alter Ego Esports. Mulai mencari korban lagi. Oh punya tak bisa kabur hilang begitu saja. Dan pertempuran yang berada di dua tempat berbeda. Di area atas ada bergerakkan dua member dari Ten Second Gaming. Lalu di area bawah ternyata dimaksimalkan oleh tim Alter Ego. Tapi sayangnya Alter Ego tetap harus kehilangan membernya. Iya dan kalau kita lihat memang sebenarnya Young agak sedikit sulit ya. Karena dia di press Albioneta yang punya lebih damage. Dan rotation yang dilakukan sama teman-teman dari Ten Second. Tapi ini rotation cuma ke arah atas itu juga. Dan Loi-nya belum melihat rotasi dari seorang Loi. Jadi dari Alter Ego mereka bisa melakukan perjalanan dengan cukup nyaman juga. Karena mereka tahu Loi-nya masih steady mode. Ya Alter Ego esports mereka berfokus berkutapnya ke area above sih. Enggak mau ngasih Ten Second Gaming Frost itu above. Lebih above-nya digangguin juga. Jungle-nya udah di press habis-habisan. Tapi pada akhirnya di sini Alter Ego mereka ingin membantu juga ke area atas. Ada perasaan dari Loi Murphy at least ngasih pressure juga. Ngasih pressure di area atas. Biar Ten Second Gaming Frost gak bisa semena-mena di area top lane. Karena sekarang Alter Ego sudah kehilangan satu turret di area atas. Sedangkan Alter Ego belum mendapatkan turret satu pun. Iya mereka harus nge-press lini-lini lainnya tuh. Karena mereka tahu di area atasnya game-nya bener-bener dikuli habis-habisan. Dan memang di area early phase ini gue sedikit butuh-butuh-butuh. Tapi liat papanya dia selalu silam begitu saja. Gak ada gempa bumi dari seorang mana tapi gak berubah apapun. Mulai datang Yamia kali ini dengan Black Dragon Club. Tapi liat di area belakang mana yang tanya. Menjadi seorang Loi Murphy. Yamia bakal mundur terlebih dahulu karena seribuannya sudah tumbang. Tiga hilang dari tim Alter Ego dibalaskan dua member. Udil bakal cuman dikejar. Tapi masih di circling. Eagle dari seorang Udil bakal mundur. Tidak jadi terpik off Udil. Masih selamat seorang diri teman-temannya posisinya udah awkward banget. Ketika berada di area jungle membuat posisi mereka terbuka. Shadow Kill masuk ke... Dan dimakan oleh Sally Boy sehingga di area jungle tadi. Itu peperangan yang benar-benar menguntungkan 10 Second Gaming Frost. Berada di area yang sangat kempit. Minion dan Furrynya masuk. Tiga member walaupun follow up-nya agak segi terlambat ya dari 10 Second Gaming Frost. Cuma karena posisi Alter Ego yang udah awkward. Jadi ngebikin 10 Second Gaming Frost bisa kasih damage yang besar. Mereka get better time untuk berlangsung. Minyanya juga. Minyanya juga sekarang sudah ada pertukaran yang terjadi dari Alter Ego. Mereka sudah naik ke atas. Untuk plotnya sendiri naik ke atas sedangkan bagian bawahnya kembali. Dia akan terpik meskipun sudah bertukar posisi. Iya, tukaran lain. Tapi memang, sebenarnya memang sulit sih karena 10 Gaming... Ini damage elite, damage-nya kuat banget juga. Dragon langsung connect. Karena seorang Koro kali ini dan bakar di atasnya Blasing 2. Karena seorang Koro yang harus tumbang di area atas. Yes, dua member dari Alter Ego Sports. Mereka teker di area atas dan di area tengah. Safe 9-nya juga tumbang di 10 Second Gaming Frost. Minotor tumbang. Hilang di area atas, hilang. Di area tengah, hilang ketika mereka mencoba untuk melakukan defense terhadap turret tier yang pertama. Tapi di sisi lain dan setelah Koro. Mereka nggak mau rugi, mereka mau nge-threat sesuatu. Satu turret pun ditukarkan juga di area bawah. Membuat Alter Ego Esports. Mereka sebenarnya bikin Yam sebagai defender mereka. Mereka oke, dia dibiarin nge-defense satu lane yang nggak akan mereka post. Dragon langsung para Ubu ya. Dan tidak jadi. Makan tertalunya free buat Alter Ego sekarang. Iya, itu di zoning aja sih biar Teliway bisa dapetin objektif. Dan soalnya nge-zoning tersebutan sudah ya. Tengok Leo Murphy mau kemana. Digojek ke kanan ke kiri. Suspo sudah dikeluarkan. Leo Murphy udah gak punya flicker lagi. Channel sudah dibuka. Cuma jadi temen-temen Alter Ego Esports mereka memilih untuk mundur. Perlahan lagi nge-setup ulang bermain sabar. Mereka bener-bener kasih space banget sih. Tapi Pai kali ini mundur terlebih dahulu. Sakit Gun. Right in the Koro Koro. Dan soalnya nanya, coba ngejar ke arah Udil kali ini. Coba untuk bertahan. Ini Alter Ego sebenarnya tinggal mainin timing aja sih. Kasih space banget ke arah Pai sama ke arah Selly Boy. Biar dapetin item-item mereka. Nanti udah siap teamfight. Baru di-setup. Harusnya emang agak berat sih. Ini kayak lane-nya dari Yamsun. Lagi dimaksimalkan juga sama Tengah Ego. Mereka pengen kembalikin keadaan. Entah bagaimana caranya juga. Tengah Furi? Belum. Belum. Bantinya gak jadi ngamuk? Enggak. Enggak bukan kamu mau ngamuk-ngamuk. Rotasi. Rotasi. Ini udah datang lagi dari temen-temen 10 second dan... Sebenernya 10 second juga gak mau juga bagus. Bisa ya. Ini posisinya sebenernya tancakan gaming terus. Tereka agak terhimpit. Ada surprise. Oh dia? Di belakangnya surprise attack langsung rutin. Tengah itu pilih keterlupin yang tepis. Tapi papa. Di belakang ada tiga member dari Altarigo Esports. Yang terpisah. Biom terkesudah dikeluarkan Leo menerima ke bawah. Sebuah cek di area kiri. Ini korul. Juga masih bertanya-tanya. Minion Fury yang dikeluarkan. Tempat meletak-tanya dua member dari Altarigo. Hilangkah. Mau coba kabur. Cyclone A nya dikeluarkan yang tertinggal. Leo Murphy memilih untuk recall dari se-Sally Boy yang sedang farming kali ini. 10 second Gaming Frost. Peperangan yang begitu mengejutkan. Langsung nge-sandwich ke Keptung Altarigo Esports. Ya mereka masuk dari berbagai macam arah juga. Dan di Norgurinya. Tadi yang sebenarnya ngangkat dua itu banyak yang mamah banget. Karena tiga kali dekatan. Peng, peng, peng. Pernah ke knockout ya. Knockout dia. Dan memang agak sedikit sulit kali ini. Cool Deal nya udah tumbang terlebih dahulu. Meskipun dia udah ngeluarin Sir Eagle tadi. Tapi memang sedikit sulit ya untuk nangkap Benedetta nih. Ini permasalahannya adalah di Quarrow nya sendiri sih sebenarnya menurut aku. Quarrow yang dari early game memang sudah pegang lane nya dia. Iya. Yam nya soalnya udah ke pick up juga. Abisipun udah tukeran lane. Cepet aja. Masih di insert juga. Iya di kejar selalu jadi. Bakal berat pastinya. Gak apa-apa. Masih bisa light game. Let's go. Tapi dari tadi walaupun kita ng-light ya. Alter Ego beberapa kali ke pick up. Dari segi point kill pun sama. Cuma kalau dari segi net buat Alter Ego. Mengungguli 10 Second Gaming Pro. Wih. Mereka propus kar ya. Happy Turtle. Farming-farming. Dapet turtle dua kali. Ngepet gold. Ngepet segala macam. Bawangnya tajir dulu. Tajir melintir. Ya karena mereka tau sebenernya. Kalau mereka drag ini ke area light game. Mereka punya keunggulan. Betul sekali. Dan kalau kita lihat disini. Lordnya udah coba di zoning. Untuk area Lordnya. Karena bisa aja dari 10 Second. Mereka dapet yang momentum. Untuk dibuka Lord pertama. Kali ini banget coba dibuka terlebih dahulu. Temui akhiristrim Alter Ego. Ayo lah. Menangadd. Udah ini udah coba bisa berpungsi. once one. Ayo. 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 Ini bisa menjadi satu titik tumpu dari 10 Second Gaming Front yang harus diperhatikan oleh tim Alter Ego. Iya, dan kalau kita lihat kali ini masih punya retribusnya dari seorang Sinan. Dengan dari tim Alter Ego mereka gak punya retribusnya sama sekali. Hanya terlihat selibanya tumbang. Tapi kalau kita lihat ya, memang sebenarnya Alter Ego gak ada hero yang bisa nangkap ke Arthoro. Sementara ini Toro-nya bakal cobaかな glow ke seorang Ian. Bakal coba dipaksa mundur terlebih dahulu. Iya, dan dari Alter Ego mereka punya lockdown show. Oke, cuma yang harus ditangkap dari 10 Second Gaming Front itu banyak banget. Betul, pilihannya. Iya, betul dia. Antara Heibuso atau Korokoro? Iya, Harith yang langsung. Iya, tapi kalau Harith mungkin bisa dibuka sama seorang Seliboy. Tapi lihat sudah mulai datang, mulai dibuka. Seliboy yang bakal menjadi target, Kak. Tadu-dalamusnya dari seorang Seliboy yang bakat Yamya. Langsung belenggirian poh mengarahkan oleh seorang Korok. Yang bakal licon, Koroknya bakal tumbang. Liaburku udah mulai datang di WFD. Dan langsung arah Abu yang terbangat Papa juga tumpah. Oh my God, Alter Ego. Mereka ngembaliin keadaan kali ini dan bahkan Sinanya tidak berani satu versus pribadi. Iya, posisinya sudah tidak menguntungan dari 10 Second Gaming Frost kali ini. Surprise attack yang mereka lancarkan tak berbuah manis untuk 10 Second Gaming Frost. Karena ketika tidak ada empat member dari 10 Second Gaming Frost, Hayabusa juga tidak bisa dipercaya diri karena Alter Ego. Mereka matuh ke area base like 10 Second Gaming Frost. Haku di tempat x2 saja dan menutupkan bola dan menangis bagaimana untuk menangiskan semangat adalah Mereka mati mengatakan bola dan menangis bagaimana untuk menangiskan bola dan menangis bagaimana yang mengusahkan bola yang membuatnya untuk menangiskan bola. Indah beraih! Dung 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 Dung!